ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya hari ini kita akan membuat miniatur ka'bah miniatur ka'bah ini saya membuat dengan kertas karton warna hitam dan alat bahannya kita hanya menggunakan gunting penggaris pensil kertas karton warna hitam dan kertas manila warna kuning serta kita butuh lem untuk mengikatnya oke teman teman semuanya sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya langkah baiknya bagi teman teman semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya biar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten seperti ini oke yang pertama kita harus lakukan adalah membuat kotak persegi dengan ukuran yang teman teman mau nah pada video kali ini saya membuat kotak persegi dengan ukuran 8 cm 8 cm teman teman semuanya kita bikin garisnya masing masing 8 cm oke kita bikin ada berapa kotak tuh berarti sisi sebuah kubus itu berapa kotak 1 2 3 4 5 6 kita bikin 6 bagian persegi yang dimana 3 persegi vertikal dan eh 4 persegi vertikal dan 2 3 persegi horizontal oke berarti kita ambil persegi vertikal sebanyak 1 2 3 4 kemudian di persegi yang kedua kita ambil lagi 2 persegi masing masing satu persegi ke arah kiri dan satu lagi persegi ke arah kanan seperti ini teman teman semuanya nah setelah semua persegi ini jadi seperti membutuh salib kita bikin di bagian pinggirnya fungsinya untuk apa teman teman semuanya fungsinya untuk kita merekatkan masing masing sudut ini jadi nanti kita kasih lem di komponen tambahan ini nanti kita gunting ya sebagaimana garis garis yang kita buat garis bantu yang kita buat nanti kita akan gunting nah oke jadi bentuknya seperti ini dulu teman teman semuanya nah kita oke seperti ini seperti salib kita gunting setelah kita gunting posisinya seperti ini teman teman semuanya oke nah dari guntingan guntingan ini kita lipat nih lipat sesuai dengan garis agar garisnya garis lipatannya lurus kita gunakan penggaris untuk membantu kita melipatnya seperti ini teman teman dan lipat semua sisi teman teman semuanya semua sisi kita lipat oke kita percepat saja nah seperti ini teman teman semuanya setiap sisi kita lipat semuanya sampai semuanya benar benar sudah terlipat teman teman semuanya ini kita gunakan nanti untuk kita menaruh lem nanti kita masing masing sudut kita rekatkan satu sama lain oke nah hampir selesai teman teman semuanya seperti ini teman teman semuanya ya kita lipat masing masing perseginya agar membentuk sebuah bangun kubus nah oke posisinya nanti seperti ini teman teman semuanya oke kita lipat lipat dulu ya oke nah sementara kita membuat ornamen pada bagian atas kabahnya yaitu warna kuning kita bikin kita bikin 1 cm ya dengan panjang karena panjang persegi tadi kan 8 cm nah kita bikin 11 cm saja buat jaga-jaga biar 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 nanti enggak mempress ya kita ikutin ke bagian tambahan sudut-sudutnya tadi ya oke begini posisinya seperti ini teman teman semuanya usahakan teman teman semuanya serapi mungkin mungkin saya enggak enggak dibikin rapi karena ini sesuatu yang terburu-buru tapi sebagai contoh saja ya nanti teman teman bisa rapihin sendiri oke oke kita lem nah sudah dilem teman teman semuanya hasilnya seperti ini ini kurang rapi ya teman teman semuanya teman teman semuanya bisa lebih rapi lagi di rumah dengan perbandingan ukuran yang lebih detail jadi bisa rapi teman teman semuanya nah bentuknya seperti ini teman teman semuanya inilah miniatur kabah yang kita bikin oke sepertinya kita sudah sampai di ujung video dan bagi teman teman semuanya jangan lupa subscribe channel Mas Eka Odali dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye